Hai Oke guys jadi disebabkan banyak yang minta macam mana acara saya live streaming hanya menggunakan handphone banyak yang minta tutorialnya macam mana Oke jadi hari ini mari saya ajarkan kamu ya Oke let's go Oke jadi barang-barang yang kamu perlukan untuk live streaming tuh setidaknya kamu harus mempunyai dua telepon lah tapi paling bagus tiga telepon lah kamu harus ada dua telepon paling bagus tiga tapi kalau kamu tidak mempunyai tiga paling-paling tidakpun dua lah dan paling penting kamu harus ada ini guys yang namanya live soundcard V8 ataupun jenama lain yang penting namanya soundcard ya sebab V8 ini jenama ada jadi lain-lain jenama soundcard nih oke oke kita mulakan daripada telepon dulu guys kedua-dua telepon nih kacap ya kedua-dua telepon nih kamu harus install yang yang namanya a power mirror tuh yang ini nih a power mirror yang ini oke gitu kedua-dua telepon harus ada ya power mirror dan kedua-dua telepon nih juga harus connect dengan Wi-Fi yang sama ya ingat Wi-Fi yang sama kalau tidak Wi-Fi salah satu dari telepon nih harus on hotspot untuk supaya sambungan mereka berdua nih sama kemudian eh kamu kamu pilih mana satu telepon yang bagus kamera kira dia tuh untuk kamu pasang live streaming contoh yang ini ini bagus sedikit daripada yang ini ini bukannya bagus sedikit ini ini paling teruk Sony leg teruk ini sesuai tidak tidak sesuai untuk sebuah tutorial sebenarnya sebab ini untuk saya baca komen saja tapi kita tidak apa tidak cukup bahan-bahan ataupun lat-lat jadi kita guna pengetah saja untuk buat tutorial ya harap kamu paham lah oke contoh yang ini saya guna untuk pasang live streaming di sini kamu harus install yang namanya prism live tuh tuh prism live kamu install saja di playstore oke kalau kamu belum install kamu klik kamu klik di playstore begini kamu cari sini prism live studio kamu type saja oke prism live studio begini sebab disebabkan saya sudah download jadi sudah lah oke disebabkan saya mau buat tutorial dari E sampai Z nah ini kita clear dulu guys supaya kamu betul-betul paham ya sabar ini kita clear dulu oke oke kalau kamu sudah download kan kamu klik nih prism live eh eh pastu sebar oke tunggu dia masuk ah begini lepas tuh kamu mau pilih lah mana satu kamu mau guna untuk kamu mau login kamu menggunakan Facebook Google Twitch ataupun continue with Apple ah disebabkan saya disini menggunakan Facebook jadi saya klik di Facebook lah kamu boleh juga pilih yang lain oke terserah kamu mau pilih yang mana kemudian kamu klik saja oke kamu klik saja kasih sejak kasih oke sejadi semua guys Oke kalau sudah keluar begini kamu klik yang close klik close klik lagi close Oke sudah keluar begini nampak semua kasih kan tuh yang paling handsome kan Oke yang pertama yang kamu perlu buat adalah kamu klik tuh yang gambar kamu profile tuh ah tuh tuh fokus-fokus ah yang itu oke klik dia oke sorry guys kalau mau nampak kuku saya hitam sebab saya kerja mekanik guys jadi itulah hitam oke kemudian kamu klik yang setting tuh klik setting nah kemudian disini yang pertama kamu klik yang stream destination nah kamu klik yang itu nah disini kamu pilih kamu mau live streaming dimana di YouTube Facebook ataupun yang lain-lainnya disebabkan saya disini buat tutorial di Facebook jadi kita klik yang Facebook Oke kita klik tunggu Oke kalau sudah keluar yang diskonek tuh asal sekejap fokus Oke kalau sudah keluar yang diskonek berarti dia sudah fakta penek di Facebook dan token to power sudah keluar Oke kalau sudah begini kamu klik yang back tuh yang di atas guys tuh yang anak panah Oke yang kedua stream download quality itu kalau kamu mau kamu punya live tuh lepas kamu live kamu mau video tuh save ke geleri kamu kamu klik yang ini dulu lepas tuh kalau kamu punya internet tuh bagus kamu klik yang dibawah nih guys yang ini tapi kalau kamu punya internet itu tidak bagus terpaksa kamu guna ini lah tapi kalau kamu guna yang di atas nih kamu punya grafik video itu akan pecah pecah habis-habisan jadi paling bagus kamu guna yang inilah tapi ini harus internet kamu tuh harus kuatlah ya guys ya oke kalau sudah back kemudian video resolution dia ah disini disini kamu klik nah disini video resolution dia boleh sampai 1080p tapi semakin saya rasa kamu pun tahu semua semakin tinggi resolution dia semakin kuat internet yang diperlukan jadi disini saya selalu menggunakan yang 7 720 saja sebab saya punya internet pun bukan terlalu kuat Oke kalau sudah back dia tapi kalau punya internet lagi slow kamu boleh pilih yang 480 360 mengikut kamu punya internet masing-masing Oke saya selalu guna yang 720 oke kalau sudah back kemudian resolution itu itu tidak apa-apa ya ini bitrate nih yang tadi tuh yang resolution yang ini sama sudah ya guys ya ini dengan di atas ini kasih sama ada sudah 720 bitrate dia nih semakin tinggi bitrate kamu semakin bagus kamu punya quality video lah tetapi semakin tinggi bitrate kamu semakin tinggi juga internet yang diperlukan kan jadi saya disini selalu menggunakan yang 5000 ataupun yang 4000 sebab kalau 6000 ini memerlukan teknik yang betul-betul kuatlah kita guna yang 5000 saja guys Oke kalau sudah back kemudian kita tarik ke bawah nih cancel watermark yang bagusnya prism life nih kalau kamu mau cancel dia punya watermark ataupun kalau kamu tidak mau ada logo prism life kamu boleh klik yang ini dengan secara free tidak perlu bayar bukan macam aplikasi lain kalau mau buka dia punya logo tuh harus berbayar tapi kalau prism life free saja guys tapi saya selalunya tidak juga cancel lah sebab nah logonya tuh bukan jomong ganggu bagi saya lah Oke tapi kalau kamu mau open boleh juga kalau saya tidak lah saya biarkan saja dan yang ini ini paling penting kamu harus on ya prism life studio kamu nih yang ini eh silap silap ini kamu harus on yang ini kalau kamu tidak on nanti kamu tidak boleh main game guys jadi ini kamu on dulu begini Oke kalau kamu sudah kamu klik back di sana kemudian kita turun ke bawah yang lainnya Tidak apa-apa sudah guys yang di sini bawah ini Tidak apa-apa sudah Oke kemudian kita X jadah nah kita X lagi dia oke jadi seterusnya yang kamu perlu buat adalah nih klik yang titik tiga di atas tuh ah tuh ada kan titik tiga nih ah kita klik deh Oke kalau kamu mau kamu punya video tuh kena save di galeri kamu lepas kamu live streaming kamu pilih ini save video after streaming ini Oke lepas kamu punya video lepas kamu streaming tuh akan otomatik masuk ke galeri handphone kamu oke dan yang paling menarik dan paling terbaik di prism life-nya adalah kamera chroma key ah di sini yang paling kita mau guys Oke kalau kita on yang sini kamu tinggal di belakang satu ada green screen kan di belakang satu kalau kamu klik yang ini ah dia jadi hitam ataupun dia jadi transparan yang di belakang saya tuh jadi di kalau kamu sudah on begini di belakang kamu tuh akan menampilkan video game kamu oke nah yang lain tuh kamu tidak perlu bahwa sudah boleh joklah kamu ubah kalau kamu contoh sensitivity dan ya kalau kamu kasih begini begini ah gitu ah kamu kamu pilihlah sesuai kamu punya selera masing-masing oke dan ini kalau Dini mengikut kamu punya apa tuh background background kamu tuh warna apa kalau green screen kamu pilih yang warna biru warna hijau warna hijau warna biru warna hijau kalau kamu punya black background warna biru kamu pilih warna biru begitu saya punya sebabkan hijau jadi pilih yang hijau kemudian kalau sudah kita klik yang close Oke seterusnya yang kita perlu buat adalah nih klik yang ready nih klik ready nah disini set destination ini set this destination ini untuk kita set dimana kita mau live kita klik yang ini klik dia ah disini tadi kan kita klik tuh Facebook tadi otomatik disini akan keluar Facebook jadi kita klik yang logo Facebook nih kita klik dia Oke selalu seluruhnya kalau kita live streaming di page kan jadi ada yang kan my page tuh kamu klik disana my page nanti disini akan keluar kamu punya page tapi disebabkan ini hanya tutorial saya gunakan sepenuhnya Facebook personal dan saya set di onlimi lah sebab ini hanya tutorial jadi saya tidak mau ada orang tengok saya masa buat tutorial nih oke oke kalau sudah kalau sudah begini yang kamu klik oke nah disini ah nih 720 nih kamu klik nah disini adaptif bitrate nah begitu ketemu sebut begitu oke yang penting kamu tahu lah kamu klik tuh ah kalau kamu punya internet tuh kuat bagus dan kamu rasa betul-betul oke kamu klik yang off nah supaya supaya video grafik kamu tuh tidak berubah-ubah tapi kalau kamu punya internet tuh tidak terlalu kuat kamu terpaksa on dia lah nah begitu kemudian resolution dia sudah kita atur tadi 720 frame rate dia 30 fps kalau kamu punya internet kuat nah kamu pilih yang 30 60 fps nih tapi kalau punya internet tidak terlalu kuat tuh kamu pilih yang ini sejala 30 fps nah begitu semakin tinggi fps kamu semakin bagus juga quality video kamu oke kalau sudah nah ini ini yang lain tidak sudah kita klik yang oke nah klik oke di situ dan paling penting lagi jangan kamu lupa di sini ada satu peribadi kamu klik nih yang kamu punya gambar nih klik dia nah ada yang gaming tuh kan ada ada yang gaming disana kan nah kamu klik tuh gaming nah disini paling penting guys jangan lupa tag apa nama game kamu main contoh kamu main mobile Legends kamu tab disini mobile nah dia akan keluar sini ah mobile Legends jangan lupa guys klik mobile Legends gitu nah kalau sudah oke sudah begitu kalau kamu tidak apa tag game yang kamu main tuh kamu punya jam live streaming tuh tidak akan dikira Facebook dan kamu live streaming tuh hanya sia-sia guys kamu live 10 jam pun Facebook tidak akan kira sebab kamu tidak take kamu punya game permainan oke jangan lupa take to game permainan kamu oke dan kalau sudah disana tadi kamu jangan lupa juga isi title ataupun tajuk live streaming kamu untuk apa contohnya Jom tolong Oh tolong share ah gitu contoh lah contoh Jom tolong share apa-apalah kamu punya tajuk kamu kalau sudah kamu klik dan oke kalau sudah adakan yang ini kalau kamu mau kamu punya live streaming tuh ada intro kamu klik yang disini kemudian kamu set intro dibilang tuh disitu kalau kamu mau live streaming kamu tuh ada intro lah tapi saya streaming saya tidak mau ada intro terus setidak mau ada ada apa saya tidak perlukan intro jadi saya tidak perlukan itulah tapi kalau kamu mau kamu boleh set lah Oke kalau sudah kamu set-set yang disini kamu ke geser ke kanan ting ah di sini kalau kamu mulai streaming hanya menggunakan dua telepon sahaja kamu tekan yang ini Hai kemudian ada tuh prism prism chat Widget gitu udah bilang kamu klik yang itu nah disini kamu turun ke bawah dikit akan kemudian kamu pilih lah mana satu style yang kamu mau chat tuh saya selalu guna yang inilah dulu masa saya streaming hanya dua telepon sebab ini senang sikit mau baca gitu kalau sudah terus ini ya kemudian kamu pilih lah macam mana jenis apa tulisan deh yang kamu mau saya selalu menggunakan ini suka senang sih kita baca begitu kemudian kamu pilih warna apa tekstu kamu mau contoh di sini saya pilih warna oranye nah begitu kalau sudah klik korena Oke lah tidak sudah mau diatur kemudian kamu klik save Oke klik save disana Oke sudah keluar disana kan harus sudah keluarkan disana tuh kemudian kamu klik dia nah kemudian dia akan sendiri masuk kemen kamu atur lagi op sabar tak atur dia kamu mulutak dimana tapi nanti baru kamu aturlah masa kamu sudah masuk di game tuh dan paling penting jangan lupa on ini dia bisa jangan lupa on yang ini nih nih supaya ada boleh dia boleh kasih pusing-pusing telepon kamu beginilah jangan lupa on gitu ah oke sudah kemudian kasih begini dia nah sudah begini kan nah kalau sudah begini jangan lupa sediakan telepon kamu yang untuk kamu main game tuh sediakan dia di ini a power mirror tuh jangan sedia jangan lupa sediakan a power mirror kemudian kalau sudah begini kamu klik yang ini klik dia oke ini dia on the way streaming sudah tunggu dulu kita tunggu dulu oke oke dan kalau sudah begini ada sudah start streaming ya guys kalau sudah keluar begini dia sudah start streaming so yang kita perlu buat adalah kita geser ke kanan oke kemudian kamu klik yang screen case nah klik dia kemudian kita start now oke sudah masuk di screen case kamu kemudian kamu masuk ke power mirror telepon untuk kamu main game dan juga di telepon untuk kamu pasang live streaming tuh masuk ke power mirror juga ini ini chat denny nanti baru kita atur masuk ke power mirror juga nah itu kita punya kamera ada sudah guys tapi nanti kita atur ya kita klik yang di sini dan jangan lupa ya kalau kamu mau main game di sini kamu klik yang di sini jangan klik yang di sini klik yang di sini kemudian ada kan keluar nih model telepon yang ini jadi kamu klik yang itu guys nah klik ya gitu kemudian kita klik yang di atas nih jangan klik yang di bawah klik yang di atas nih nah sudah kemudian kita nah kita tunggu ada keluar start now begini awal kita start now di sini nih sebenarnya sebetulnya sejap guys di sini sebenarnya nih di sini nih sama dengan yang macam nih tapi ini telepon kan leg bukan untuk semen game bahwa sebenarnya itulah saya bilang susah semua buat atau teren nih sebab asapnya alat-alat untuk buat terennya tidak lengkap jadi kita buat apa yang termampu ya sebenarnya yang di sini nih sama dengan yang keluar di sini guys sebenarnya tapi isapkan telepon leg jadi beginilah nih kita back dia kalau sudah kan sepatutnya ini yang di si telepon sini ini dia sama sudah nih di sini kemudian kalau sudah kamu pilih lagi apa yang kamu main sini kemudian klik begini nah nah nih nih dia sudah masuk sini kan tinggal dia sama sudah kan kemudian kamu carilah tripod tripod kamu begini contoh saya ada tripod beginikan kita kasih mempasang dia di sini sebarang kita atur dulu kita pasang dari sana okeh cantik sudah kan kemudian itu kan kita punya facecam di sana kecil tuh nah sekejap ya tapi ya facecam kecil di sana kan kemudian kita tarik dia tarik tarik dan kita guna dua jari untuk membesarkan dia kita klik satu jari dulu baru kita klik lagi satu jari baru kita tarik dia begini Oh tapi jangan besarkan betul kamu besarkan sesuai selera kamu lah macam mana kemudian kita atur dia nah kemudian ini kan kita punya untuk baca komentar baru kita atur di sini guys yang kita klik di sini kamu dari kamu lah dari mana beda dimana kamu letak kamu punya eh nih eh di mana kamu letak komentar untuk kalau saya di sini kasih panjang sikit dia begitu kasih kecil sikit ke dari kamu juga boleh juga kamu letak kalau kamu kasih panjangnya begini nah boleh juga di sini nah begini boleh juga lepas itu kalau sudah kamu begitu lah oke dan di sini di ini dia sudah green screen guys saya punya green screen di belakang tuh sekejap ya kita kita tengok oke guys jadi di belakang kita tukang sudah green screen jadi kita kasih ngam dengan green screen kita begini ah kamu tinggal di belakang saya video dia jadi video game sudah kan di belakang kan ah di situ begini ya ini ini keluar nih mengganggu Ani sama sudah di sini kita main game contoh kita pusing sana nah tengok deh ikut saya disanakan oke dan seterusnya yang kamu perlu buat adalah ini dia kamu on ya klik nih dia punya power nih kamu tekan lama-lama sampai ada lampu keluar oke kalau begini sudah sudah on guys kemudian tunggu dulu tunggu sampai lampu disini itu mati nah kalau begini sudah on guys oke kemudian kamu guna yang ini guys nih eh adakan nih dia bilang nih live sekejap sekejap oke guys jadi adakan nih dia bilang ditulisnya tuh live satu dengan aduh dia tidak fokus lah sabar-sabar ya kita sebeginilah senang sikit oke ini senang sikit kita balik ah adakan di sini live satu dengan live dua nih ya kamu pilih antara dua nih lah mana satu kamu mau oke saya saya guna live dua live satu pun boleh juga oke kemudian dia punya hujung dia nih hujung dia nih yang live satu atau live dua tuh hujung dia nih dia punya hujung nih kamu klik dia kamu kamu kasih sambung di sana yang kamu pasang live streaming tuh kamu sambung dia begini ah nah sudah keluar disana kalau sudah tulis begitu sudah sudah connect lah kemudian yang kedua nih apa dia bilang nih cuma nama sebut tuh a company instrument gak tuh dia bilang ah yang ini pula dia punya hujung nih dia punya hujung nih kamu ambil hujung dia kamu mau cucuk di tempat kamu main game di tempat kamu main game kamu mana terubang dia ah mau cucuk dia ah begini kalau sudah begini kalau sudah begini suara game yang ada di sini tuh akan masuk disana eh 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 sabar begini nih kalau telepon like guys tengok macam-macam gangguan masuk sabar 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 oke astaga sabar lo guys oke kalau-kalau sudah begini suara video game yang disini tuh akan masuk disana guys jadi ada suara game sudah dan yang terakhir adalah eh bukan terakhir ada nih nih headset dia bilang nih aduh sabar headset nih ini jangan lupa untuk headset kamu juga untuk dengar suara kamu dan suara game kamu terpuranglah kamu ada ya guna headset apa earphone ke headset macam nikah apa-apa saja yang penting ada Oke kemudian seterusnya adalah nah nih kondense mic nih kondense mic nih kalau kamu beli yang soundcard nih dia akan datang satu set dengan wayar-wayar dia nih dengan mic dia nih mic dia yang ini guys luar ya mic dia yang ini ah nih 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 ini mic dia dengan kaki dia kalau kamu order di shopee dia akan kamu order yang satu setelah supaya ada komplit sudah ada mic ada kaki ada wire ada segalanya sudah jadi kalau kamu mau order soundcard kamu order yang satu set supaya komplit oke oke kalau sudah begitu ah kamu tinggal main game lah nah kalau kamu punya facecam kamu rasa dia terlalu kecil kamu besar sedikit nah begitu ah oke nah dan kalau ada kalau kamu nyala kalau kamu live sudah komen akan masuk ke sini lah kalau ada yang komen nanti begitu oke dan kamu hanya tinggal perlu bermain game contoh kita mainnya begini sebar kita coba main ya guys ya Hai tarik weh masuk kegisi ya oke saya bukan memain game semua begitu terus jadi begitulah cara-cara streaming menggunakan dua telepon tapi kalau kamu ada tiga telepon lagi bagus lagi nampak profesional guys kalau kamu ada tiga telepon kan ini kamu tidak perlukan ini kamu buang dia kemudian telepon yang ketiga kamu tuh kamu letak disini ataupun letak dimanakah kamu buka Facebook untuk kamu tengok live kamu dan kamu baca komen kamu disana telepon ketiga supaya tidak mengganggu disini guys oke supaya ini dia tidak mengganggu lagi disini nah supaya tidak ada yang komen-komen disini dia dia komen yang disini tempat kau tengok live tuh ah begitu oke dan kalau sudah kalau kamu sudah siap live kalau kamu mau off sudah kamu klik yang ini guys yang ini nih 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 adakah yang kita bilang Tuna tuh ah logo prism live semua klik dia nah kemudian kamu klik yang screen case on dia bilang tuh ah klik dia nah begini kemudian dia Astaga banyaknya lawa mengganggu kemudian dia akan masuk disini lepas tuh kalau kamu mau n kamu akan klik yang n dan tuh atau ada n dan ada n orang Tuhan aku tinggal klik yang n nah kemudian dia on the way n life sudah sabar tunggu dulu jangan cancel lah tunggu dulu kalau kamu mau cancel moena terus kecel lah nah nih ah kalau sudah begini kamu punya live sudah berjaya n dan kamu punya video live streaming tuh sudah save ke galeri kamu oke jadi siap sudah kamu punya live streaming so saya punya live streaming live streaming lagi saya punya tutorial hari ini cukup sampai disini saja seharap video tutorial ini membantu kamu sedikit sebanyak yang mau live streaming hanya menggunakan dua telepon ataupun tiga telepon tuh oke bye bye semuanya terima kasih sudah saya tengoklah saya punya tutorial semoga semoga membantu semoga membantu oke